Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan melanjutkan Fortigate Firewall Policy di video sebelumnya yaitu kita buat user identification ketika dia akses ke network lain atau akses ke internet dia muncul captive portal kita disuruh untuk memasukkan username dan password kita ada beberapa cara lain yang bisa dipakai cara yang sebelumnya yaitu kita menggunakan rule di firewall policy jadi ketika portlan mau menuju ke internet kita pasang user dengan group ID atau ketika kita mau akses DMZ di video sebelumnya kita menggunakan group ID untuk untuk atau di dalam group ID termasuk ada user 1 dan user 2 oke kita akan mencoba cara lain yaitu kita masuk ke menu network interface kemudian kita edit port 2 kita bisa aktifkan admission control ada security mode pilih kapti portal kemudian kita pilih ada pilihan atau tingkat port atau tingkat portanya lokal atau external kita pilih lokal kemudian user aksesnya kita pilih group ID oke kita juga ada 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 pilihan untuk customer portal message atau ada pilihan exam source oke kita sementara ini kita pilih yang ini dulu kemudian kita ubah policy nya di policy pivo policy kita ubah policy nya yaitu kita kita hilangkan group ID di policy lan ke DMZ demikian juga policy di lan ke internet oke ini setelah kita setelah kita ubah di di varo policy nya kita coba akses melalui melalui di windows client kita coba akses ke kapi portal misalkan kita akses ke dd.com misalkan akan ditanya username sama password seperti seperti sebelumnya kita masukkan username password login kita bisa kita juga bisa akses ke webserver DMZ ya sudah otomatis login kita bisa cek di di 40Gate firewall user monitor user monitor user monitor user monitor ada user 1 yang login kemudian kita coba akses ke perangkat lain ke ubuntu oke kita coba akses ke webzinex monitor data webzinex kita coba yang lain misalkan webzinex .com kita masukkan user user 2 masuk titik server oke kita coba akses ke webserver login login juga kita coba refresh user 2 login oke demikian user identification dengan cara mengaktifkan kaf di portal port LAN atau di port tentu yang kita mau tentunya untuk lab ini kita mengaktifkan di port 2 yang berfungsi sebagai port LAN demikian semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima